Masa 800 ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu, tidak ada sama sekali. Mengenai Bapak Presiden, jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kemimpinan beliau. Saya sangat paham, karena saya pernah mendampingi satu perjalanan beliau. Ketika membagi KIP, Bapak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang lendik, memang ter-deliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk Bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari Bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai seribu orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga berima manfaat. Taruh 40 titik, itu taruhlah 2 ribu. Satu titik, berapa? Karena ini 800 ribu. Masa 800 ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya satu titik. Bisa sampai lima titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis, sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya, bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari lima titik. Menurut saya, kalau ada daerah, kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar, di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin saya sampaikan, terlalu muskil, kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simulat membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Erlangga untuk jawabannya. Sedikit saja saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh Pak Menko PMK, bahwa kunjungan Pak Presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed ya. dan pada saat itu ada mungkin pembagian tadi kartu pintar dan sebagainya. Nah, barusan Pak Erlangga menyampaikan bahwa Presiden itu ada dana bantuan Presiden bagi masyarakat. Nah, nomenklatur ini apakah bagian dari Perlinsos atau nomenklatur yang melekat pada jabatan Presiden? Mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi nanti Ibu Menteri Keuangan akan lebih menjelaskan, tapi pada prinsipnya ini sebagai hal yang melekat dengan Bapak Presiden. Demikian, terima kasih. Dan kedua terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau, memang saya menggarisbawahi apa yang sampaikan Menko PMK, karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian, seperti kredit usaha rakyat, kemudian kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan COVID-19 itu bantuan kepada kaki lima nelayan, itu Bapak Presiden juga turun mengecek langsung di lapangan. Dan di beberapa tempat saya menampingi beliau. Demikian, terima kasih. Bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat, 100%. Kecuali respon kasus, jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan, macam-macam mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau untuk reguler, kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM. Seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian yang berikutnya, menjawab pertanyaan Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningse. Sebelumnya Ibu, saya mau izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim. terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh Badan Bukan Monsos ya? Bukan. Nah itu, apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya? Gimana? Sebelumnya, sejak 2000, sejak saya menjadi Menteri. Sudah tidak? Sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Ya, sejak saya menjadi Menteri. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke. Terus setelah Ibu jadi Menteri, digeser ke Kepala Badan Pangan Beras? Bukan, Bapak. Mungkin saya perlu dijelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu, sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu, karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020, ada temuan BPK, bahwa ada dispute harga, karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi, kemudian, saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK menanyakan, kenapa memilih harga CBP? Kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa, kalau saya menggunakan HET, atau harga pasar, saya mau, dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian, ternyata, tidak bisa harus menggunakan dana CBP. Akhirnya, kami pun tidak mau, karena saya juga khawatir, ada temuan, kalau menggunakan dana, menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Jadi, karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus kemudian oleh Bapak Presiden, dikeser ke penanganannya, kepala badan. Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu, atau Pak Menko Ekuin? Yang Mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras, itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras, karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di bulog, disampaikan, dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash, itu dilakukan untuk PKH, dan kemudian bantuan pangan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras, atau in-kind. Tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapanas itu di bentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas, kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok distribusi dan bahkan antar daerah. Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan, namun untuk tahap yang pertama, karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya tiga, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bapanas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan, termasuk stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Baik, baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sebelum ditutup, ini ada pertanyaan dari Prof. Saltiti yang tertinggal tadi yang belum dijelaskan. Berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan-bantuan ini, khususnya di era menyelang pemilu itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para Menteri bahwa hal yang demikian itu ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati karena berkaitan dengan kepemiluan itu. Pernah tidak dalam proses rata-rata, maupun mungkin bisa dijelaskan Pak Menko bidang BMK atau bidang perekonomian. Pertama, kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian. Jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian. Terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di Kemdagri, pembahasan dengan Mendagri. Jadi kalau di sektor ekonomi, kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian. Baik. Sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada plotting-plotong soal bantuan itu tadi. Tidak ada di sini. Bantuan ini kaitannya kan dengan, kita kembali tadi lagi dengan El Nino dan kembali lagi sampaikan oleh Ibu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu. tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian. Terima kasih telah menonton!